Langkah peragak hukum yang menetapkan Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sidipio menjadi tersangka membuat prihatin. Sebagai bentuk dukungan kepada Ketua Umum, para pengurus dan kader Partai Perindo Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah menggelar zikir dan juga doa bersama lintas agama. Zikir dan doa bersama lintas agama diikuti sedikitnya 20 pengurus kader dan simpati Samperindo Purbalingga. Dalam doa mereka memohon kemurahan dari Yang Maha Kuasa atas masalah yang menimpa Sang Ketua Umum. Mereka prihatin atas penetapan hati sebagai tersangka atas kiriman pesan pendek kepada Jaksa Yulianto. Zikir dan doa bersama lintas agama digelar sebagai bentuk dukungan moral kepada Ketua Umum Partai Perindo agar senantiasa diberi kekuatan dan ketegaran atas cobaan yang diberikan. Mereka berharap para peregah hukum bisa bekerja secara adil, tidak diintervensi kepentingan politik. Zikir dan doa bersama lintas agama digelar sebagai bentuk dukungan moral kepada Ketua Umum Partai Perindo dan doa bersama lintas agama digelar sebagai bentuk dukungan moral kepada Ketua Umum Partai Perindo Sebagai bentuk hukum, mana pada sih banyak bisa mendapatkan aspek hukumnya, bukan mendapatkan dari ketiga.